Deskripsi teknis kode masalah OBD-2, referensi sensor tegangan B sirkuit terbuka apa artinya? Kode masalah diagnostik, DTC, ini adalah kode powertrain generik, yang berarti berlaku untuk kendaraan yang dilengkapi dengan OBD-2, meskipun generik, langkah perbaikan spesifik dapat bervariasi tergantung pada merek model, ketika saya menemukan kode P0651 yang tersimpan, itu berarti modul kontrol powertrain, PCM, telah mendeteksi sirkuit terbuka untuk sensor tertentu, ditunjuk dalam kasus ini sebagai B saat mendiagnosis kode OBD-2, istilah terbuka dapat diganti dengan absen, sensor yang dimaksud biasanya dikaitkan dengan transmisi otomatis, transfer case, atau salah satu diferensial, kode ini hampir selalu disertai dengan kode sensor yang lebih spesifik, P0651 menambahkan bahwa sirkuit terbuka, konsultasikan dengan sumber informasi kendaraan yang andal, All Data DIY adalah pilihan tepat untuk menentukan lokasi sensor, dan fungsi, yang berkaitan dengan kendaraan yang dimaksud, jika P0651 disimpan sendirian, curigai telah terjadi kesalahan pemrograman PCM, tentunya, Anda perlu mendiagnosis dan memperbaiki kode sensor lain sebelum mendiagnosis dan memperbaiki P0651, tetapi ingatlah selalu sirkuit B yang terbuka, Tegangan referensi, biasanya 5V, diterapkan pada sensor yang dimaksud melalui sirkuit yang diaktifkan, diberi energi dengan tombol on, seharusnya juga ada sinyal ground, sensor ini mungkin dari tahanan variable atau variasi elektromagnetik dan melengkapi rangkaian tertentu, resistansi sensor berkurang karena tekanan, suhu, atau kecepatan meningkat dan sebaliknya, karena perubahan sensor berubah dengan kondisi, PCM memberikan sinyal tegangan input, Jika sinyal tegangan input ini tidak diterima oleh PCM, sirkuit dianggap terbuka dan P0651 akan disimpan, lampu indikator malfungsi, MIL, juga dapat menyala tetapi perlu diingat bahwa beberapa kendaraan akan memerlukan beberapa siklus penggerak dengan kegagalan, agar MIL menyala, untuk alasan ini, Anda harus membiarkan PCM memasuki mode kesiapan sebelum mempertimbangkan setiap perbaikan berhasil, cukup hapus kode, setelah perbaikan dilakukan, dan kendarai kendaraan dengan normal, Jika PCM memasuki mode kesiapan, perbaikan berhasil, jika kode diatur ulang, PCM tidak akan memasuki mode kesiapan dan Anda akan tahu bahwa Anda masih memiliki masalah, tingkat permasalahan dan AM, Gejala tingkat keparahan P0651 yang disimpan tergantung pada sirkuit sensor mana yang mengalami kondisi terbuka, seseorang harus mempertimbangkan kode tersimpan lainnya sebelum penentuan tingkat keparahan dapat dilakukan, Gejala kode P0651 dapat mencakup kegagalan transmisi untuk berali antara mode olahraga dan ekonomi kegagalan pemindahan transmisi keterlambatan transmisi tertunda atau tidak ada Kegagalan transmisi untuk berali antara mode penggerak semua roda dan dua roda kegagalan transfer case untuk bergeser dari gigi rendah ke gigi tinggi, kurangnya keterlibatan diferensial depan, kurangnya keterlibatan hub depan, speedometer, odometer tidak menentu atau tidak bekerja, Penyebab kemungkinan penyebab kode mesin ini meliputi, sirkuit terbuka dan, atau konektor relay buruk sensor prosedur diagnostik dan perbaikan untuk mendiagnosis kode yang tersimpan P0651, Saya perlu akses ke pemindai diagnostik, volt digital, ohmmeter, DVOM, dan sumber informasi kendaraan yang dapat dipercaya, seperti All Data DIY, osiloskop portabel juga dapat membantu dalam keadaan tertentu, Gunakan sumber informasi kendaraan Anda untuk menentukan lokasi dan fungsi sensor yang bersangkutan, karena berkaitan dengan kendaraan Anda, periksa skring sistem dan tautan fusible dengan sirkuit di bawah muatan penuh, Skring yang mungkin tampak normal ketika ada sangat sedikit beban di sirkuit sering gagal saat sirkuit terisi penuh, skring yang ditiup harus diganti, dengan mengingat bahwa korsleting kemungkinan merupakan penyebab skring yang dihabiskan, Lakukan inspeksi visual terhadap kabel dan konektor yang terkait dengan sistem sensor, perbaiki atau ganti kabel, konektor, dan komponen yang rusak atau terbakar sesuai kebutuhan, Selanjutnya, saya akan menghubungkan pemindai ke konektor diagnostik kendaraan dan mengambil semua kode masalah yang tersimpan, Saya suka menuliskannya, bersama dengan data kerangka beku terkait, karena informasi ini dapat membantu jika kode tersebut ternyata terputus-putus, Setelah itu saya akan melanjutkan dan menghapus kode dan tes drive kendaraan untuk melihat apakah itu segera diatur ulang, Jika semua skring sistem utuh, dan kode segera direset, gunakan DVOM untuk menguji tegangan referensi dan sinyal ground pada sensor yang dimaksud, Biasanya, Anda harus mengharapkan untuk menemukan 5V dan kesamaan di konektor sensor, Jika tegangan dan sinyal ground ada pada konektor sensor, lanjutkan dengan menguji level dan kontinuitas sensor, Gunakan sumber informasi kendaraan Anda untuk mendapatkan spesifikasi pengujian dan membandingkan temuan Anda yang sebenarnya dengan mereka Sensor yang gagal memenuhi spesifikasi ini harus diganti lepaskan koneksi semua pengontrol terkait dari sirkuit sistem sebelum menguji resistansi dengan DVOM, Jika tidak ada sinyal tegangan referensi pada sensor, lepaskan semua pengontrol terkait dan gunakan DVOM untuk memeriksa resistansi dan kontinuitas sirkuit antara sensor dan PCM, Ganti sirkuit terbuka atau korsleting sesuai kebutuhan, jika sensor elektromagnetik digunakan, dengan sinyal resiprokal, Gunakan osiloskop untuk memantau data langsung, memberikan perhatian khusus pada gangguan dan sirkuit terbuka sepenuhnya, Catatan Diagnostik Tambahan, jenis kode ini umumnya disediakan sebagai dukungan untuk kode yang lebih spesifik, Kode yang disimpan P0651 biasanya dikaitkan dengan driver train.